Militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov 12 September merilis operasi taktis dan penerbangan militer, pasukan rudal dan artileri melancarkan serangan ke fasilitas militer di Ukraina. Empat pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan di dekat Slavians, Artyomovus dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk Olgovskoye, wilayah Zaporozhye, serta 36 unit artileri, 125 prajurit dan area konsentrasi peralatan militer. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan penghancuran tiga depot rudal, persenjataan artileri, dan amunisi di dekat Novo Mihailovka, Republik Rakyat Donetsk Olgovskoye, wilayah Nyepropetros, dan Poltavka, wilayah Zaporozhye. Selain itu, satu stasiun peperangan elektronik dihancurkan di dekat Zalizniknoye, wilayah Zaporozhye, serta satu bengkel reparasi dan restorasi MRLS di Kramatorsk Republik Rakyat Donetsk. Sarana pertahanan udara Rusia menembak jatuh lima kendaraan udara tak berawat di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Lugansk, Slavnoye, Republik Rakyat Donetsk, Petrovka, wilayah Zaporozhye, Besvotnoye, dan Vyhnyovoye, wilayah Kerson. Secara total, 293 pesawat dan 153 helikopter, 1938 kendaraan udara tak berawat, 374 sistem rudal antipertahanan, 4.891 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 831 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.379 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.499 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Dari Kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 300 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 52.950 prajurit federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 201, tanggal 12 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov dan Kerson. Ukraina, Ukraina, percaya, saya ingin cari hari ini meloksi dua dari kami, keberapa dan wiatan dika mereka, mereka dan mereka. Leman dan Dnepro. Leman, Donetskya, yang masih berjalan di kita. Ini bukan menurut saya. Ukraina selalu kembali. Kita ini cinsat, kami percaya ini dengan baik. Tidaknya, sehat, Tidaknya akan mempunyai, kembali lagi kembali 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 kembali. Yang ini harus berada di Ukraine, harus berada di dunia, di dunia kita. Jangan lupa di Ukraine dan semua orang, mereka menghormati kita, nama siat, specialitas operas, rupiah, pembakaruh, poli, pembakaruh, 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 membeli kutusnya di dunia, dikara, dikara, dan dikara dan dikara dan dikara. Mereka akan berada dikara bersama dengan ukrabalan, bersama dengan kita, bersama dengan kita. дорогие Дніпряты, ваше місце из 2014-го и из 24 лютого сделало для Украинской обороны столько, что история нашей победы это одночасная история Дніпра это абсолютно заслужение здоровья